Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Siswa, siswi SMA 1 Pelabuhan Ratu Yang ada di rumah Tetap kalian stay at home Tetapi tetap kita bersemangat Di dalam menjalankan ibadah kuasa Tetapi tahun ini sangatlah berbeda Kita harus melaksanakan ibadah kita di rumah Apalagi pemerintah sedang mengalahkan PSBB Tetap kita laksanakan arahan pemerintah Anak-anakku sekalian Pada kesempatan ini Ibu akan membahas Yaitu materi yang pertama Mentalitas remaja sehat berpuasa bagian 1 Karena nanti ada bagian 2, 3 dan sebagainya Pada bagian ini Kenapa kita ambil dari mentalitas remaja Karena sesuai dengan kondisi usia anda Usia kalian Masa SMA itu masa remaja Masa remaja merupakan masa yang penuh Dengan berbagai macam karakteristik Para ilmuwan seperti dokter-profesor Dokter Zakyah Darajat Yang menjelaskan dalam buku Yang berjudut Psikologi Perkembangan Dia mengatakan bahwa Masa remaja merupakan masa yang paling galau Dimana disitu terdapat pertumbuhan Antara aspek biologis Atau aspek fisik dan psikisnya itu sedang berkembang Sehingga pola-pola asusnya pun harus berhati-hati Di dalam kemaja Ibu tekankan pada kalian Ketika kita sedang masa remaja ini Hendaklah kita bisa menjaga diri kita Dari pergaulan Dari lingkungan Dan dari hal-hal yang tidak diinginkan Apalagi dengan berpuasa Kita harus bisa menjaga Dimana dengan berpuasa ini Diantaranya sebagai kiat Untuk membelenggu sahwat Sahwat nafsu kita Untuk dilakukan dengan lebih baik Kewajiban berpuasa dijelaskan dalam Al-Quran Itu sual Al-Baqarah Ayat 183 yang berbunyi Yang artinya Hei orang-orang yang beriman Kutiba alaikum usia Telah diwajibkan kepada kamu berpuasa Kemudian Sebagaimana Allah telah mewajibkan Kepada orang-orang sebelum kamu Untuk apa? La'allakum tak takun Supaya kamu adalah Menjadi orang-orang yang berpaku Kata-katanya Ayuhal ladina amanu Itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman Apakah semuanya? Ya semuanya orang beriman Tetapi Kualitas keimanan seseorang itu tidaklah sama Ada yang tinggi Ada yang sedang Ataupun juga rendah Tergantung kualitas keimanan seseorang Intensitas Kualitas keimanan itu Senantiasa akan membentuk Menghasilkan hikmah-hikmah yang berbeda pula Hikmah merasakan puasanya Kenikmatannya Kehusuhannya Orang-orang itu akan berbeda Tergantung keimanannya Bagi yang meyakini bahwa Puasa ini adalah puasa di bulan yang sangat penuh dengan rohmat Ya dia melaksanakan puasa dengan penuh sungguh-sungguh Menghindarkan dari hal-hal perbuatan yang akan merusak pahala berpuasa Tapi beda dengan orang-orang yang hanya menahan warnafsu Sehingga dia itu bisa menjalankan puasa Hanya merasakan penahanan dari dehaga dan lapar saja Tanpa memiliki nilai-nilai yang lain Yaitu bagi orang-orang yang hanya melaksanakan berpuasa itu Dengan hal-hal kualitas diri Menahan warnafsu Anak-anakku sekalian Kata-kata la'alakum tak takut merupakan tujuan kita bersama dalam menjalankan berpuasa Apa itu takwa? Di dalam beberapa pendapat Yaitu misalnya dalam Tafsir Jalan Lain Dikatakan bahwa takwa ini adalah Yaitu kemampuan orang Untuk mengalahkan sahwatnya Dari berbuat maksiat Kita semua diberikan sahwat Tetapi puasa tak takun disini ada Dengan berpuasanya itu Kita para maja Mampu membingkai sahwat kita Menjadi hal Keberanian Kedisiplinan Istiqomah Dan Keyakinan diri Untuk tidak berbuat maksiat Karena apa? Bagaimana kita sebagai remaja Untuk membentuk mental yang sehat Mulai dari Menjaga memanajerial perasaan dan sikap Karena kemampuan manusia ini Diberikan tiga kemampuan Kemampuan kognitif Apektif Dan psikomotor Kemampuan kognitif Yaitu kemampuan berpikir Nanti disalurkan ke apeksi Perasaan Internal Kemudian lalu Nanti akan dipisikomotorkan Dengan perbuatan tingkah laku Yang merupakan rangkaian Dari internalisasi Atau penilaian diri Melahirkan sebuah perilaku Logikanya Dimana kalian sekarang Tiga aspek ini Kognitif Apektif Psikomotor Sedang diisi oleh para guru Dan oleh lingkungan teman Spermainan kalian Sehingga nanti kamu terbentuk Akan berbeda karakter Dengan yang lainnya Sebuah konsep Mengatakan bahwa Apakah ada Keterikatan ketiganya Iya Orang-orang yang Pengetahuan agamanya tinggi Nilai agamanya tinggi Harusnya dong Perlakunya lebih Soleh Begitukah? Tidak semua Ada iya ada tidak Banyak yang Dia itu Memiliki pengatuan agama yang tinggi Tetapi Perlakunya Masih jauh Dia masih suka Bermaksiat Berzina Bergibah Mencurihkan orang lain Tidak amal Dan sebagainya Padahal Secara keilmuan Dia itu memiliki Pengetahuan yang tinggi Salahnya dimana? Yaitu Tidak linknya Antara Kognitif Dengan Apektif Nge-afeksi Perasaannya kurang Ada pun Keimanan disini Dala Ditentukan oleh Faktor-faktor rasa Faktor-faktor keimanan Hati Dalam Sebuah penelitian Dijelaskan Bagaimana Mengukur tingkat Intensitas Prastasi seseorang Dalam akademis Keagamaan Dalam Sehingga dia Bagaimana aplikasi Dalam perilakunya Bisa dilihat Dari Skala Richter Kalau Pembuktian ilmiah Itu hanya Salah satu Teori saja Untuk membuktikan Ada hubungan Ada hubungannya Karena apa Seharusnya Ketika kita tahu Mengambil hak orang lain Adalah tidak boleh Atau haram Sementara Perasaan kita Mengatakan Iya atau tidak Gitu kan Nah Bagaimana untuk Mengukur untuk kalian Sebagai remaja Mengukur diri itu Mulai dari hal-hal Yang terkecil saja Dulu Misalnya Bagaimana keimanan kita Dilihat dari Perasaan dulu saja Tinggi atau rendahnya Perasaan kepekaan kita Terhadap rasa bersalah Atau muncunya Rasa sedih Atau muncunya Rasa Nggak karuan Ketika kita Menjalankan Melaksanakan Sebuah dosa Misalnya Ketika kamu Melaksanakan Sebuah perbuatan dosa Atau bergibah Ataupun Membuka Atau Atau Berhubungan Dengan Lawan jenis Yang secara bebas Coba lihat Periksa hati kita Menyesal atau tidak Jika kalian Merasa menyesal Melakukan Perbuatan dosa Kecil pun sekalian Dan kamu pun Menyesal Maka Kualitas keimanan kita Masih terjaga Tetapi Jika hati kita Tidak pernah Merasa sedikit Pun menyesal Berarti Ada yang sakit Dalam hati kita Perlu kita Bermuhasabah Atau Memeriksa diri Bertafakur Bahwa kita memang Sedang keadaan Sakit mentalnya Demikianlah Materi Kesatu Yang ibu sampaikan Jadi Mudah-mudahan Kita bisa Mengambil hikmah Dari Materi tadi Dan tetap Jaga hati Sebagai Salah satu Kualitas Keimanan kita Jaga sikap Dan jaga tingkah laku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak semangat Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati